Bismillahirrahmanirrahim, saya Hartoko Edo akan memperkenalkan kepada Anda satu inovasi aplikasi sederhana dari cara membuat form turquitation saya menyebutnya sebagai seribu satu file database protector protector artinya disini file ini nantinya tidak akan mudah dikopas atau copy paste oleh orang-orang terutama karyawan yang pernah bekerja di perusahaan kita kemudian setelah pintar dia pergi mengangkut data-data yang ada pada file perusahaan yang sangat rahasia keberhasilan suatu perusahaan perjalanan adalah bagaimana ia cepat memberikan informasi ketika ada pertanyaan tentang produk produk perjalanan wisata tentunya tidak lain salah satunya adalah paket wisata sedangkan di dalam paket wisata seorang tour planner tentunya sudah sangat paham adanya suatu fixed cost biaya yang tetap dan biaya variable Anda bisa lihat disini contoh dari biaya fixed cost biaya tetap yang terdiri dari ABCD dan biaya variable yang terdiri dari ABCDF dan seterusnya sedangkan untuk menentukan adalah penambahan dari total cost ditambah dalam gurung total cost kali mark up sedangkan untuk total cost itu sendiri adalah fixed cost dibagi peserta ditambah variable cost setiap peserta maka jadilah suatu paket wisata tiap orang kita cek ke menu harapan saya terutama juga harapan bagi para pemilik perjalanan seorang tour planner memiliki suatu inventory untuk paket wisata yang siap sebagai contoh demikian dan disini ada suatu tool tip ya kalau kita arahkan ke bawahnya juga sama nah kita akan lihat salah satu contoh paket wisata yang sudah kita buat form ini tentunya tidak asing bagi para tour planner ya di dalam satu tour quotation jika kita membuat satu per satu maka tentu akan membuat waktu lama terutama pelanggan kelamaan menunggu karena pelanggan pasti tentunya ingin harga yang termurah namun kita tidak boleh lengah untuk menyajikan harga termurah tapi kita harus menawarkan harga yang paling murah yang bisa kita lakukan masih dalam kenyamanan serta harga standar serta harga yang ideal disini ada suatu klasifikasi budget kelas standard kelas dan medium kelas kita lihat disini ini adalah untuk sheet standar kalau kita klik disini maka sudah ke sheet ke medium kelas demikian juga ini sudah kelas medium bedanya sebelum saya tunjukkan kepada Anda beda medium standar dan budget akan saya sampaikan kepada Anda di dalam satu pembuatan paket wisata tentunya yang pertama adalah adanya surat wisata surat penawaran surat penawaran ini sudah kami buat secara default Anda bisa merubah disini dalam bahasa apapun Indonesia atau bahasa Jepang sedangkan disini Anda tidak perlu lagi meng-input tempat transit atau tempat akomodasi dan tidak perlu lagi meng-input jumlah peserta berikut harganya kita cek untuk jumlah peserta pada budget kelas disini tertera 595 poin sekian maka kita lihat pada quotation tur quotation standar maka harganya 595 sekian untuk posisi 40 orang sedangkan untuk disini saya sudah terakan kepada Anda editnya lewat sheet standar harga untuk 44 orang adalah 579 kita cek dalam penawaran harga paket budget atau student kelas untuk 44 orang 579 demikian juga untuk yang tempat transit standar disini masih sama dan kita bisa merubahnya sesuai dengan sheet ini adalah sheet standar tentunya antara standar budget dan medium fasilitasnya berbeda kita ke quotation standar kita tinggal ganti saja tempat transit sebagai contoh phi pondok d kita lihat di offering maka disini sudah berubah phi pondok d kita ke sheet well done untuk transit kita tentukan pilih disini misal edo house sedangkan untuk budget kita tentukan disini karena paling murah tentunya inginnya di restoran gak usah bayar maka dia nilainya 0 kita perhatikan disini harga 40 menjadi 576 kita cek penawaran 576 sedangkan disini tempat transit sudah otomatis berubah berikut harganya kita cek untuk harga 40 pada edo house pada well done quotation well done 1011 1011 1011 alhamdulillah sama setelah membuat salat penawaran tentunya kita akan melampirkan tour program kita perhatikan ini adalah sheet standar dan kita akan ke tour program untuk standar kita cek disini untuk harga tur pada 40 orang adalah 919 dengan tempat transit pondok gede ini form standar tempat transit otomatis sudah dibuat dan harga 4919 kita lihat pada quotation pondok gede kita ubah misal cembaka putih pada tur program maka dia sudah cembaka putih dan ini masih tetap sama sedangkan lokasi wisata anda tidak perlu lagi meng-input disini ini adalah full day tour berarti maksimalnya antara 4 dan 5 objek nanti anda bisa ubah keterangan disini dan ini lokal kontaknya anda nah kita ke cara input tiket disini sudah ada 212 untuk package cara membuatnya adalah kita klik intran fill list ini nah disini sudah ada tertera anda bisa ubah tentunya harus urut sesuai dengan daerah tujuan yang di ambil sebagai gambaran disini adalah rute untuk taman mini tapi tidak menutup kemungkinan taman mini tidak diambil misalnya langsung ingin full day di duvan dan seward ya kita kita rubah saja disini pertama ke manga 2 yang ke selanjutnya ke seward selanjutnya ini ke duvan duvan ada 2 weekday dan weekend contoh weekend kita ya ini 239 sedangkan kalau weekday 135 nah setelah ini tidak ada hanya 3 objek ya antara sisi sini dengan sisi sini sudah sama sehingga kita hanya mengedit cukup di standar saja kita lihat untuk harganya 205 pada standar kita cek back to quotation maka disini sudah 205 apakah pada medium juga sudah mengikuti kita klik medium disini 205 sama dengan standar tapi kalau untuk budget kelas tentunya berbeda karena lebih murah untuk budget student harganya 190 kita lihat pada list internship maka harganya 190 artinya sekali kita merubah form standar akan menghasilkan budget kelas medium kelas pada surat penawaran secara otomatis sehingga nanti calon pembeli tinggal menentukan pilihan bila mana di restoran harga sekian bila mana di edo house harganya sekian saya menyebutnya sebagai amazing interpretation kenapa demikian anda bisa perhatikan disini pada vendor penyedia jasa akan saya ganti melalui satu radio button pada drop list sebagai contoh utrans harga masih sama tapi apabila kita ubah dari utrans ke travel maka dia sudah 900 karena ini sudah di input demikian juga untuk transport lokal kalau tidak ada tinggal na maka dia hilang tapi kalau misalnya ada satu paket misal andong dia akan muncul 10.000 lah disini anda tinggal tentukan jumlah lokal transport sebagai contoh 12 harinya satu kali saja sedangkan disini anda tulis manual sesuai dengan kebutuhan jika hiburan tidak ada maka tinggal pilih na tapi kalau misalnya ada misal ada 6 sudah tertera disini ini adalah data yang saya sebut yang saya sebut sebagai database dari fixed cost dan variable cost demikian juga untuk tempat transit restoran untuk makan ini sudah otomatis berubah misal kita ubah sedang umum dia akan 20.000 sesuai dengan data vendor yang sudah kita masukkan demikian juga untuk souvenir kita bisa tentukan disini pilihan kaos kartun harga 30.000 kalau kaos biasa masih 30.000 atau anda bisa ubah juga untuk topi harga 23 dan seterusnya misal disini tidak ada doorpress kita pilih ma not available ini adalah data yang muncul yang mana kita panggil dari form data vendor disini vendor ada fixed cost yang terdiri dari saya kolompok menjadi budget standar dan demikian juga untuk variable juga 3 kelompok kenapa demikian 3 kelompok maksudnya adalah yang paling kentara adalah pada untuk konsumsi dan tiket wisata nah sebagai contoh gini harga yang sama restoran yang sama tapi harganya beda ini minimal sedang dan ini bagus kemudian ini contoh harga minimal sedang dan bagus seterusnya ya sedangkan seperti air protek sama dewasa maupun anak-anak sama tapi kalau untuk refreshment bisa diubah ini pakai aqua apa ini pakai aqua apa dan ini apa apa termasuk juga untuk refreshment refreshment disini adalah isinya misalnya 4 macam snack ditambah abcd seperti tisu dan seterusnya nah dari data vendor ini kita juga harus paham tentang bagaimana membuat satu list seperti disini safari agar bisa dipanggil seperti ini tentunya kita harus memiliki suatu nama dari vendor-vendor buat dalam sheet yang seperti ini ya ada transport local transport dan seterusnya cukup rumit membuatnya namun sangat simple di dalam menggunakannya kita kembali ke quotation cara menggunakan quotation ini sangat mudah disini anda tinggal menulis jumlah transportasi sedangkan untuk person anda bisa mengisi secara customized sedangkan yang di block ini 1,2,3 ini sudah otomatis masuk ke dalam surat penawaran disini 44 anda tidak perlu merubah karena disini saya sudah menggunakan fungsi aritematika dasar dari excel dimana di dalam satu bis maksimalnya jumlahnya adalah 59 sedangkan ideal baik harga maupun orangnya 44 untuk yang nyaman 40 dan yang sangat nyaman tapi mahal harganya itu di angka 36 nah kalau kita ubah unit 1 menjadi 2 maka dia otomatis berubah disini 72 yaitu 36 kali 2 demikian juga untuk yang nyaman tapi kalau kita ubah menjadi 3 maka otomatis 40 kali 3 120 dan angka maksimalnya adalah 59 kali 3 177 kita ubah 4 maka dia 200 maaf 160 4 kali 4 16 sempat harus tersenyum kemudian disini setelah kita menentukan jumlah peserta maaf jumlah transportasi ini nantinya akan langsung di input pada penawaran ini 80 88 80 80 88 kembali ke standar seandainya kita akan merubah bukan angka ini boleh tidak oh tentunya boleh kita ubah saja disini untuk 82 atau 84 di dalam penawaran pun dia akan 84 oke keberhasilan suatu perusahaan perjalanan bila mana memiliki suatu data vendor yang valid dan akurat maksudnya bagaimana artinya bahwa data ini adalah data kontrak rate confidential tarif yang dimiliki perusahaan perjalanan dari vendor vendor yang terkait maka kita tinggal input disini anda bisa meng-input apa saja disini hingga berapa ribu pun yang anda memiliki maksudnya apa tentunya kita tahu bahwa kita harus memiliki suatu angka minimal angka yang ideal dan angka yang paling bagus sehingga para tour planner tidak boleh lari dari angka yang sudah ditetapkan oleh manajemen sebagai contoh di dalam transportasi saya hanya mengenal contoh 12345-10 demikian karena ini kontrak rate yang biasa kita pakai tapi ternyata di dalam pelaksanaan kita menulis misalnya ada bis baru tour planner misalnya Tarno tour planner tanpa seizin manajemen menulis bis bernama Tarno maka otomatis sistem menolak kenapa demikian ini adalah untuk keamanan anda para owner karena Tarno belum masuk dalam kontrak perusahaan tidak tahu kualitas dari unit maupun dari crew tentang pelayanan maka dia akan menolak klik cancel lagi misalnya travel planner akan menulis suatu tempat transit di nama baru triad dari namanya saja ini sudah kurang enak triad ketika dia input ke sini maka sama ditolak oleh sistem demikian juga untuk nama-nama restoran sebagai contoh disini saya akan membuat suatu tour planner menentukan restoran di kaki lima kucingan maka ditolak nah tentunya ini akan membuat suatu perusahaan aman sehingga para tour planner bekerja sesuai dengan rule atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan nah namun disini anda bisa merubahnya juga seandainya ada suatu database baru ada restoran baru kita entry saja disini yang kita ketahui restoran adalah di variable cost maka kita pilih pada variable cost kita scroll ke bawah taruh dimanapun boleh sebagai contoh disini ada restoran baru bernama kita input baru ashabul kafir restoran harga paling minimal 17.500 sesuai dengan kontrak rate yang menu nya bagus sekian dan sekian kita saving saja ya kembali ke restoran dari sendang wongu ini akan kita ganti dengan ashabul kafir nah belum muncul nah karena ashabul kafir ini belum dimasukkan di dalam nama vendor maka kita akan klik nama vendor ini kita cari untuk restoran disini dia restoran tulis disini ashabul ashabul kaki jangan lupa saving anda perhatikan penulisan pada mils ini lokasinya ada pada row ke 21 21 ya maka kembali ke standar kita ubah pada formula pada data makan kita edit rownya ke 21 oke close nah kita saving kita panggil ashabul kafir dia berada di bawah sendiri harganya muncul 22 kita cek untuk di budget kelas ashabul kafir harga 17 kita cek pada welder ashabul kafir maka harganya sudah 30 ribu kemudian bila mana harga penawaran dari 72 84 dan seterusnya tiba-tiba deal kemudian ada di dalam pelaksanaan tambah 2 orang atau 3 orang maka tour planner sudah bisa mengerti berapa biaya per orangnya tentunya tidak sama dengan yang sebelumnya karena disini untuk tambahan orang ini adalah harga ini dikurangi dari biaya fixed cost ya fixed cost ini pengertiannya 1 bis diisi 1 harganya juga 1 juta diisi 2 1 juta diisi 10 pun 1 juta baik saudara ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya minta maaf kepada anda semua ini aplikasi ini bukanlah yang sempurna tapi pastinya banyak kekurangan namun insyaallah dari niat kita untuk membuat suatu sistem manajemen di dalam turpidation keberhasilan akan bisa kita raih amin kita perhatikan cara mencetaknya pun mudah penawaran juga sama cara mencetaknya pun mudah tinggal program cara mencetaknya pun mudah semua sudah kami siapkan untuk kenyamanan pengguna demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih